Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-bangsa atau League of Nations Ini memberikan Mandate for Palestine Untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi Untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendidikan negara Yahudi Nah seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 1922, sampai dengan 1939, sampai dengan 1940, dan seterusnya Itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? Jadi 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, dimana pemimpin dunia sekarang sudah berganti Awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika Maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-bangsa, daripada League of Nations menjadi United Nations Menjadi persekutuan bangsa-bangsa, PBB Maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina Mereka bilang, kalau gitu kita bagi dua aja Ini perampokan yang sangat luar biasa Penjajahan yang di awal diamini oleh PBB adalah penjajahan atas negeri Palestina Penjajahan atas negeri Baitul Maqdis Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua Ada wilayah Israel yaitu ada 55% daripada tanah Palestina Sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab Itu adalah usulan daripada PBB Namanya UN Partition Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 November Nah, ini adalah satu penjajahan dan satu perampokan yang besar Menindaklanjutin itu semuanya Orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi Jadi Israel Declaration on a Jewish State Jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan Mereka bentuk Der Judenstadt pada tanggal 14 Mei 1948 Dimana Perdana Menteri pertamanya adalah David Ben-Gurion Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel Dan sekaligus menjadikan Palestina stateless Menjadikan Palestina itu tidak punya negeri Tidak punya hak sebagai manusia Karena itulah, apapun yang mereka lakukan Senantiasa pasti mereka yang salah Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional Yang diakui adalah Israel oleh PBB Siapa yang memerintahkan? Amerika Dari sini teman-teman sudah tahu Bahwa siapa bapaknya Israel Atau negara Israel Laknatullah itu Laknatullah itu Siapa yang kemudian menjadi bapak Daripada negara penjajah yang bengis itu Yang menjadi bapaknya adalah Inggris Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB Sehingga kalau kita tahu semua itu Tidak mungkin Inggris Tidak mungkin Amerika Tidak mungkin PBB Akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina Pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan Yaitu Israel itu tadi Jadi kalau berharap pada mereka ya Itu sama aja Kayak Anda berharap Berharap Apa namanya Mimpi di siang bolong Kan gitu kan ya Nah setelah itu kemudian banyak sekali kemudian Protes daripada orang-orang Arab Pada saat itu dengan keberadaan Israel Lalu diakhiri dengan perang Perang enam hari Perang enam hari ini Ini secara ajaib Keroyokan daripada Syria Irak Jordan Saudi Mesir Itu dimenangkan oleh orang-orang Israel Secara ajaib Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Ya Pengkhianatan kaum muslimin Pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin Mereka seolah-olah ingin Ingin mengenyahkan Israel Tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing Pengkhianatan penguasa Mesir Pengkhianatan penguasa Jordan Dan seterusnya Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel Mengukuhkan satu mitos Bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan Kaum muslimin hancur Dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh Dan menjadilah kita seperti sekarang Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah wilayah pada tahun 1946 Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan Sorry Sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel Itu yang warna putih adalah Pemukiman-pemukimannya orang-orang Israel Lalu yang disebelahnya adalah wilayah tahun 1947 Ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel Perampokan terbesar Lalu kemudian sebelah kanannya lagi Wilayah setelah tahun 1967 Setelah perang enam hari yang direkayasa tadi Dan pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim Terhadap umat muslim sendiri di seluruh dunia Dan yang sebelah kanan adalah tahun 2000 Setelah resolusi-resolusi PBB Perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat Yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi Israel Dan mereka juga senantiasa untuk mengingkarinya Apa namanya Janji lalu berkhianat Ya kita sudah tahu seperti apa Kelakuan mereka dari dulu Setelah perjanjian-perjanjian damai itu Wilayah kaum muslimin semakin berkurang Dan wilayah mereka terus bertambah Itu yang terakhir tahun 2000 Tahun 2020-2021 Lebih parah lagi daripada semuanya itu Makanya kemarin yang memicu keributan Ketika daerah Syekh Jarrah itu Kemudian diambil oleh orang-orang Israel Tanpa ya dengan sekanda hati Tanpa ada hukum Ya memang nggak ada hukum di situ Kenapa nggak ada hukum? Karena orang-orang Palestina itu nggak punya negara Orang-orang muslim yang ada di situ itu stateless Mereka nggak punya negara Nggak punya hukum yang bisa melindungi mereka Maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah Nah, yang paling kita sampaikan adalah teman-teman sekalian Setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel Maka pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum Dan hilangnya nyawa Meregangnya orang-orang Meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina Yang ada di Baitul Maqdis Yang mereka adalah muslim Dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB Bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia Stateless Mereka tidak punya negara Sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum Kenapa? Karena mereka stateless Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara Siapa yang ngakui negara? PBB PBB kan bidannya Maka kalau misalnya ngarep PBB nyelesaikan masalah Palestina Nggak akan mungkin Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis Nggak bakal mungkin Karena mereka yang bikin masalahnya di awal Jadi teman-teman sudah paham Nah kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika Mereka didukung oleh Inggris Mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia Sementara orang-orang muslim penguasa-penguasanya Hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini Kalaupun ada yang berbicara Alhamdulillah ada yang berbicara Maka yang berbicara ini Posisinya terjepit Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana Karena bertentangan dengan hukum internasional Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini Nah apa yang bisa kita lihat Pada Januari 2009 misalnya Ketika orang-orang Israel Menunjukkan kebiadabannya sekali lagi Kepada kaum muslimin Dengan menghujani kaum muslimin Dengan apa namanya Rudal-rudal Dengan senjata-senjata kimia Yang sangat tidak manusiawi Tapi tetap aja dibela sama Amerika Obama misalnya berkomentar Israel have a right to defend itself Kenapa? Karena ketika munculnya pun dia Ketika dia pengen jadi presiden Ya dia berpidato di depan AIPAC Amerikan Israel Public Affairs Committee Dan mengatakan komitmennya Untuk mendukung orang-orang Israel Dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel Sebesar 30 miliar USD Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika Terhadap pemerintah Israel Dan mereka menggunakannya sebagai kayak komitmen Kalau misalnya mau jadi presiden Ya harus dukung Israel Kalau nggak mau dukung Israel Ya susah untuk jadi presiden Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel Nggak didukung oleh komunitas Yahudi Terima kasih telah menonton dan �milit